Tersepuluh tersangka kasus peredaran narkotika selasa dini hari melarikan diri dari Tahanan Badan Narkotika Nasional Jakarta. Sebelumnya, tahanan memotong jeruji sel dengan gergaji besi sekaligus mematahkan plat baja. Setelah keluar sel, mereka melompati tembok gedung BNN dan sebuah rumah sakit di kawasan Cawang, Jakarta Timur. BNN mencurigai seorang tersangka yang pernah mengikuti pelatihan semi-militer di Aceh menjadi otak dalam pelarian ini. Di antara sepuluh tersangka, lima diantaranya anggota jaringan Aceh yang ditangkap 15 Februari lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 77,3 kg. Stefano Swange melaporkan lima tersangka lain berasal dari beberapa daerah seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Makassar, Sulawesi Selatan.